Hujan angin disertai hujan es melanda kawasan Cibinong dan Sukaraja pada Senin Siang. Akibatnya beberapa pohon tumbang dan atap rumah warga rusak diterjang angin. Sementara itu angin kencang juga melanda wilayah Sentul, Kecematan Babakan Madang, hingga membuat beberapa pepohonan tumbang. Inilah video amatrin melalui warga saat mengabadikan terjadinya hujan angin serta hujan es di beberapa wilayah di Cibinong Raya, Kabupaten Bogor. Tampak dalam video tersebut kepanikan warga hingga sampai mengumandangkan takdir tanti-henti. Hujan angin yang begitu kencang disertai hujan es terjadi di kawasan Cibinong dan Sukaraja pada Senin Siang, menyebabkan beberapa pohon tumbang dan atap rumah warga rusak akibat terjangan angin. Meskipun tidak ada korban jiwa, hujan angin kencang disertai hujan es ini menurut keterangan warga baru pertama kalinya di awal tahun 2022 ini. Kondisi cuaca yang ekstrim membuat warga khawatir berada di luar rumah. Untuk mengantisipasi jatuhnya korban jiwa, warga meminta adanya peringatan dini dari institusi terkait perkembangan kondisi cuaca yang ada kepada masyarakat. Dari cuaca yang kelihatan saya hujannya sangat beras, disertai hujan es ini. Boon tukang dengan kondisi cuaca, ada tubuh, nah keduanya disertai hujan es. Untuk hujan es sendiri baru pertama kali atau gimana ini? Yang saya alami baru pertama kali. Pas hujan es sendiri aktivitas warga seperti apa? Aktifitas juga ada yang di dalam, di luar, karena ketakutan karena ada angin jatah, dan hujan es. Ada korban jiwa nggak? Alhamdulillah korban jiwa tidak ada, cuma ada orang jatah, orang jatah, orang jatah, mampir di bulan. Sementara itu hujan yang disertai angin kencang juga terjadi di wilayah Sentul, Kecematan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, yang mengakibatkan pohon tumbang dan beberapa lapak pedagang robo. Dari Kabupaten Bogor, Edi Junaidi melaporkan.